Halo kawan-kawan, ini sekarang aku lagi ngajakin kaum jalan-jalan, jalan-jalan sore kayak biasa kawan-kawan Karena udah 2 hari, kaum gak ada diajak jalan-jalan, ya kalau gak diajak jalan-jalan itu kawan-kawan biasanya ngambek Ini kita lihat kawan-kawan ini, dia rute, kawan-kawan suka kayak di sawah-sawah kayak gini kawan-kawan, coba lihat Itu suka banget kongnya kawan-kawan Biasanya kalau diajakin jalan-jalan, ya di sekitaran sini aja kawan-kawan, biasanya kalau aku jalan sama kong itu di sekitaran sini Ini buat kawan-kawan yang menunaikan ibadah puasa besok, selamat menunaikan ibadah puasa ya kawan-kawan ya Nah, kong itu suka banget kawan-kawan kalau diajak ke sawah-sawah kayak gini Nah, gini kawan-kawan, aktivitasnya biasanya kalau aku ngajakin kong ya kayak gini Nah, gini kawan-kawan, kalau kong itu kalau biasanya sore itu dia sukanya kesini Sini lihat pemandangan, karena kalau di rumah tuh dia bosen kawan-kawan Rencananya mau mandi kawan-kawan, cuman cuacanya nih gak mendukung Karena disini udah mau hujan juga, jadi ngajakin kong jalan-jalan aja, rencana tadi mau mandiin kong juga sekalian kawan-kawan Nah, gini kawan-kawan, dia kalau ke asyikan main kayak gini Yaudah, gak bisa diajak ngobrol lagi, udah sombong anak nih Kok sombong? Kok sombong? Kok sombong sayang? Kok sombong? Aduh, aduh berat kong Kok, berat kong Kok sombong? Kok sombong? Kok sombong? Kok sombong sayang? Mau kita pulang atau enggak? Pulang enggak? Pulang enggak? Pulang enggak? Pulang enggak kayak? Aduh, 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 berat Ini kong ini lumayan kawan-kawan badannya Lumayan berat Kalau yang sebentar-sebentar nih enggak apa-apa sih Cuman kalau misalkan dia lama nebeng di badan kita tuh lumayan berat kawan-kawan Lumayan berat badannya anak Dan juga kalau main sama kong ya gini kawan-kawan Celana kotor, baju kotor, ya itu emang harus siap sih Soalnya kalau main sama monyet tuh kalau bisa pakaian sederhana aja lah kawan-kawan Enggak usah pakaian yang bagus Karena ya gitu-gitu tadi kawan-kawan pasti akan utor pakaian kita Ya kan? Kita pulang enggak? Pulang enggak? Nah jadi buat teman-teman yang tanyain Ada teman-teman yang tanyain kemarin Abang orang asli mana? Aku asli Kalimantan Selatan kawan-kawan Aku tinggal di Kabupaten Kandangan Kecil kawan-kawan kotanya disini Enggak besar Kalau yang besar itu Banjarmasin itu besar kawan-kawan Kalau di Kandangan itu kecil Kalau biasanya jarak dari Banjarmasin ke Kandangan itu 3-4 jaman sih kawan-kawan Tergantung kecepatan kita Jadi buat kawan-kawan yang misalkan di Kandangan Mau main kesini, mau ketemu sama kong Boleh silahkan kawan-kawan datang aja langsung kesini Ya enggak? Ya enggak dulu Ya enggak Ya enggak Tunggu kan dia sombong kawan-kawan Ya enggak Jadi Kong ini kawan-kawan Dia kalau udah Kelamaan di Kandang Dia enggak mau makan kawan-kawan Maksudnya Enggak mau makan banyak gitu kawan-kawan Makannya sedikit Tapi kalau udah diajak jalan-jalan kayak gini Wah itu dia matanya Dikasih pisang 2-2 biji pun habis kawan-kawan Cuman nafsu makan monpai itu enggak sebesar Nafsu makannya beruk Kalau beruk itu kuat banget nafsu makannya kawan-kawan Makannya enggak heran kan Kalau badan beruk itu besar banget kawan-kawan Gede dia Bisa hampir 3 kali monpai ini gedenya Ih apa itu kotor Kotor nak Kotor nak Don 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 Tuhan 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 pulang ya Pulang ya Pulang ya Pulang ya Aduh mau maghrib nih Aduh Aduh mau maghrib nih Tuh sapa dulu subscribernya Nah kawan-kawan Kita mau pulang sekarang Karena disini udah mau maghrib kawan-kawan Bentar lagi maghrib Jadi kita mau pulang sekarang Tuhan pulang ya kawan Tolong ya Tuh ada dua subscribernya Tuh ada dulu Wah Sombong ya kawan-kawan Jadi perjalanan kesini Biasanya setempat kawan-kawan suka main disini Sama rumah neneknya itu kawan-kawan sekitar 7 menit lah jalan kaki Jadi enggak jauh-jauh amat ya Sombong ya Terima kasih telah menonton